Kita punya jamaah yang besar Dan kita selama ini kurang memberikan Kurang menata, mengelola Alhamdulillah kalau Jogja ini sudah luar biasa Bagus ya Bahwa disana-sini ada masih bocor Masih ada kekurangan Ya saya kira itu menjadi tambahan Tapi hari ini DIY Itu betul-betul menjadi mercusuar Untuk penataan pengelolaan politik jamaah Ini serius Pak Mbak Maksum Lasem wafat tahun 70 Saya lahir 71 Jadi ya saya sudah Ya saya sudah lain Dan semoga saya juga mendapatkan doanya Alhamdulillah saya Mbak Maksum Iya Oke Pocok Bangkit Muqtamar ke-34 Nahdotul Ulama hadir untuk Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semuanya Para pemirsa yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan ini Kita silatur rohim Kepada Dr. G. Haji Hilmi Muhammad Salah satu anggota DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta Kesempatan ini kesempatan yang sangat istimewa Karena hari ini 3 Desember 2021 Bersamaan dengan hari ulang tahun beliau Persisnya 50 tahun usia beliau Semoga berkah Gus Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Berkai usia Berkai keluarga Amin Terima kasih Gus Sahabat-sahabat semuanya Pada kesempatan ini Kita akan Menyambut Muqtamar ke-34 Nahdotul Ulama Kita silatur rohim Kepada K. Haji Dr. Hilmi Muhammad Dalam rangka kita Mencari Menggali Ide-ide Untuk NO Di abad kedua nanti Sebelum Diskusi lebih jauh Gus Pendiri Nahdutul Ulama Adalah para ulama-ulama Sepuh yang karismatik Tapi yang Paling mengesankan Atau dibaca Luas oleh publik Adalah K. Simas'ari K. Wahab Hasbullah Dan K. Bisisan Suri Yang kebetulan juga Memimpin NO Dari awal Sampai tahun 1980 Menurut Panjenengan Apa pelajaran Dan Hikmah Kebijaksanaan Dari tiga pendiri NO Terima kasih Karena ini amanah Orang tua Karena bagian dari Yang mendirikan Dan yang mengurusi Nahdutul Ulama Ini adalah orang tua Orang tua saya Jadi Amanah Saya berNO Karena saya Memandangnya Sebagai amanah Melanjutkan Estafet Cita-cita keluarga Dan kalau kita melihat Para pendiri NO Di antara yang Panjenengan Sebut tadi Allahyarham Raiz Akbar K. Haji Hashim As'ari K. Haji Abdul Wahab As'ubullah K. Haji Bisisan Suri Masing-masing Tentu saja Punya ketokohan Ketokohan Yang luar biasa K. Haji Hashim As'ari Ya dengan Beliau itu guru Dari K. Wahab K. Haji Bisri Tentu Ketokohannya Tidak Bisa kita pungkiri Beliau adalah Betul-betul Yang Ibaratnya itu Yang yang merambai Apa yang menjadi gerakan Nahdutul Ulama Ya Tetapi Saya ingin memberi catatan Betul Terhadap Allahyarham K. Haji Abdul Wahab As'ubullah Pada saya Beliulah Tokoh penggerak Inti Dari Nahdutul Ulama Dari mulai Bidang Politik Kebangsaan Bidang Pendidikan Bidang Ekonomi Beliau 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 adalah Yang pada saya Itu Menginspirasi Untuk Kita semua Untuk Menggerakkan Nahdutul Ulama Memelopori Semua gerakan-gerakan Yang ada di Nahdutul Ulama Beliau Membuat Nahdutul Tujar Kumpulan Para Pedagang Saudakar Untuk Penggerakan Ekonomi Rakyat Beliau Membuat Taswirul Afkar Menggerakkan Para akademisi Para pemikir Untuk Mengembangkan Pendidikan Di masa Penjajahan Beliau Membuat Lagu Luar biasa Apa namanya Shubhanu Watan Yalal Watan Yang hari ini Menjadi Ikon Lagu Nahdutul Ulama Dan Beliau Tentu saja Dengan pikiran-pikiran Cemerlangnya Tentu Tidak bisa Tidak Harus Menggerakkan Gurunya Terlebih dahulu Allah Ya hamqiyah Haji Ash'ari Untuk Apa yang Beliau Kerjakan Itu Mendapatkan Doa Mendapatkan Perlindungan Mendapatkan Dukungan Seluruhnya Dan itu Disambut baik Allah Ya hamqiyah Ash'ari Dengan jaringannya Dengan keilmuannya Sehingga Terbentuklah Apa yang hari ini Kita sebut dengan Nahdutul Ya bisnisan suri Dengan ketokwanya Keahli fikihannya Ke Kekukuhannya Di dalam Konsistensi pendapat Juga harus kita Hargai Di masa yang seperti itu Pada saya Ketiganya Menjadi Pilar penting Dari Berdirinya Nahdutul Dan memang Pendiri Nahdutul Lama itu Banyak Tetapi Yang tidak bisa Tidak Mereka Karena mungkin Juga Geografisnya Dekat Jombang Surabaya Sehingga Pergerakannya Itu bisa Lebih masif Disitu Sehingga Peran-peran Ketiganya Tentu saja Beda Dengan para pendiam Dan Bagi kita semua Generasi muda Kita harus Nantiasa ingat Al-Fadlu Lilmuktadi Wa'in Ahsan Al-Muktadi Apapun Yang namanya Keutamaan Itu ada pada Para perintis Para pendiri Meskipun Kita Orang yang Kemudian Mengembangkan NO ini Sampai hari ini Sedemikian rupa Punya Banyak Usaha Punya rumah sakit Banyak Universitas Pendidikan Ma'arif Yang macam-macam Tetapi Tidak bisa Tidak Bahwa Keutamaan Tetap Pada pendiri Meskipun Kita Meskipun Generasi Serajunya Itu lebih baik Dan Kewajiban Kita Yang kita Ambil Dari Para pendiri Bagaimana Spirit Mereka Untuk Mendirikan Dan Memajukan Mengembangkan Nah Tetua Dari Tiga Sosok Ini Apakah Ada Jendengan Yang bertemu Langsung Iya Tentu Saya Tidak Pernah Saya Kira Saya Tidak Tau Tetapi Allah Ya Raham Mbak Mbak Bisri Sansuri Itu Menghadiri Pernikian Allah Raham Bapak Ibu Saya Ada Foto Fotonya Dan Beliau Wafat Tahun 79 Dan Saya Disitu Masih 8 Tahun Jadi Saya Tidak Tidak Tau Persis Ya Salah Satu Pendiri Lagi Khusus Kebetulan Dekat Dengan Jendengan Mbak Maksum Lasom Mungkin Ada Hal-hal Yang Menarik Dari Beliau Mbak Maksum Lasom Lebih Sepuh Dari Mbak Hasim Masari Tetapi Beliau Menyatakan Bahwa Beliau Adalah Murid Mbak Hasim Masari Mbak Maksum Lasom Wafat Tahun 72 Saya Lahir 71 Jadi Ya Saya Sudah Ya Saya Sudah Lahir Dan Semoga Saya Mendapatkan Doanya Al-lahir Buyut Saya Mbak Maksum Iya Oke Khusilmi Adalah Cucu Mbak Halim Masam Dan Mbak Mbak Putra Mbak Masam Lasom Baik Khusilmi Ini Muktamar Ke 34 NU Di Lampung Adalah Muktamar Terakhir Di abad Pertama NU Iya Bersamaan Pula NU Menghadapi Era teknologi Yang luar biasa Secara Umum Ini Difahami Publik Bahwa Muktamar Ini Menjadi Landasan Utama Untuk Memasuki Abad Keduanya Menurut Panjeningan Gimana Iya Betul Sekali Hari ini Kita Sudah harus Melihat Nahdudu Ulama Sudah harus Siap Tinggal Landas Tiga landas Dari Landasan Tahun 1900 Dan Hari ini Kita Sudah Tahun 2000 Dan Mestinya Meskipun Kita Punya Identity Dan Pola Pikir Ala Santri Ala Kiai Tetapi Cara Kita Mesikapinya Karena Zaman Berbeda Tentu Saya Juga Harus Berbeda Sekali Lagi Spirit Para Kiai Harus Kita Apa Tetap Ambil Di Masa Yang Seperti Ini Meskipun Jamannya Hari ini Adalah Jaman Yang Teknologi Globalisasi Spirit Mereka Untuk Bersatu Rukun Yang Diutamakan Menjaga Harmoni Mengembangkan Agama Sebaik Baiknya Mengembangkan Pondok Pesantren Itulah Yang Saya Kira Harus Kita Kedepankan Di Masa Seperti Ini Dengan Catatan Besarnya Kita Tidak Boleh Ketinggalan Dengan Zaman Yang Hari Ini Kita Jalani Tentu Karena Apa Namanya Jamannya Masanya Sudah Berbeda Kita Harus Lakukan Dengan Sesuai Dengan Cara Kita Meskipun Tidak Boleh Melupakan Apa Yang Menjadi Spirit Menjadi Niat Dari Para Pendiri Hari Ini Kalau Disebut Jamannya Teknologi Tantangan Kita Dakwah Bukan Lagi Ada Di Mimbar Mimbar Di Majelis Majelis Naklim Saja Tetapi Kita Harus Lebih Lebarkan Ke Sosial Media Dakwah Audio Visual Dakwah Film Dakwah Macem Macem Dan Itu Bagian Dari Kewajiban Kita Meneruskan Apa Yang Telah Dirintis Para Ulamat Tadi Iya Itu Dan Iya Kebutuhan Generasi Masyarakat Hari Ini Juga Pengennya Praktis Pengennya Ini Tantangan Kita Itu Saya Kira Mas Kaitannya Perjalanan Gusilmi Sepanjang Ini Baik Sebelum 2019 Dan 2019 Kesini Bagi Tanggut DPDRI Dan Berkeliling Dari Pelosok Ke Pelosok Warga Nadin Di Daerah Yogyakarta Apa Yang Gusilmi Tangkap Dari Fakta Di Lapangan Dalam Kontek NU Kedepan Terima Kasih Memang Berbeda Ketika Sebelum Tahun 19 Dan Tahun 21 Sebelumnya Saya hanya di Pondok Sandrin Saya hanya di Perguruan Tinggi Sehingga Seperti Di Kayangan Tidak Banyak Tau Dengan Pergerakan Yang ada Di Masyarakat Dan Hari ini Saya Bisa Ketemu Dengan Berbagai Tipe Komponen Masyarakat Dan Mereka Itu saja Adalah Warga Warga Kita Warga Nahdi Yang Ya Butuh Sentuhan Butuh Bimbingan Butuh Ya Ini Mengharuskan Kita Menyadarkan Kita Bahwa Ya Seperti Semar Semar Kita Harus Keluar Kita Harus Jangan Sampai Hanya Ada Di Apa Namanya Zona Nyaman Dan Merasa Tidak Mau Tau Dengan Apa Yang Menjadi Kondisi Masyarakat Dan Ini Saya Kira Menjadi Catatan Penting Dari Para Gus-gus Khususnya Para Akademisi Yang Itu Saya Juga Mengalami Tahunya Cuma Di Pondok Sendiri Tidak Tau Dengan Apa Yang Ada Di Luar Pagar Pagar Pesantren Pagar Pagar Ini Saya Kira Menjadi Catatan Mereka Harus Mau Turun Jalan Sebab Urusannya Ini Banyak Urusannya Banyak Banyak Sekali Orang Yang Masih Menganggap Mudah Apa Namanya Utang Tetapi Seperti Contoh Utang Tapi Tidak Pengen Ada Mereka Membayar Dan Itu Kok Nyata Banyak Sekali Di Masyarakat Menganggap Itu Sebuah Hal Yang Sepilih Dan Disitulah Saya Kira Peran N O Untuk Menyadarkan Mereka Semua Masih Banyak Kita Lihat Orang Yang Masya Allah Mengaku Muslim Tetapi Mereka Bukan Sekedar Tidak Menutipi Aura Tetapi Justru Mengumbar Aura Dan Itu Satu Hal Yang Luar Biasa Dan Itu Ada Di Sekitaran Kita Semua Dan Itu Menjadi Tahun Jawab Kita Itu Satu Hal Lagi Satu Satu Perbetulkan Kita Lihat Kita Ini Orang Senang Dengan Ziarah Dan Saya Lihat Para Peziarah Ini Mereka Meminta Kekuburan Dan Itu Real Dan Itu Nyata Dan Itulah Tugas Saya Kira Dari Kita Semua Nah Tetul Lama Para Akademisi Untuk Memahamkan Warga Kita Bahwa Yang Betul Itu Ya Bagaimana Caranya Macem Macemnya Itu Harus Kita Lakukan Ya Di sisi Yang lain Terhadap Jamaah Di sisi Yang lain Sebagai Organisasi Saya Merasakan Betul Kita Ini Belum Berorganisasi Dengan Dengan Baik Yang Namanya Organisasi Mesti Kepersamaan Itu Melihat Banyak Sekali Serpian Di Nahduduk Ulama Yang Sulit Atau Merasa Iya Merasa Egois Untuk Disatukan Merasa Ini Saya Lebih Besar Dari Dan Itu Luar Biasa Dan Itulah Saya Kira Mengapa Kita Dikatakan Orang Kita Ini Kurang Berkembang Kita Ini Jumut Moh Maaf Kita Ini Jumut Saya Ini Saya Ini Saatnya Sudah Disenayan Dan Tau Orang Dan Masya Allah Perkembangan Di Tempat Lain Itu Sedemikian Rupa Sedemikian Luar Biasa Dan Saya Kira Kita Ini Perkembang Kita Ini Berkembang Tapi Betapa Lambatnya Kita Saya Merasa Kenapa Karena Sinergisitas Antara Kita Itu Sangat Lemah Satu Satu komponen Berbagai komponen Di NU Sulit Untuk Di Itu Untuk Saring Bisa Menyatu Sinergi Oleh Karena Itu Saya Dan Saya Ngomong Begini Bukan Hanya Di Daerah Semaju Jakarta Saya Alhamdulillah Dari Menjadi Anggota DPD Saya Berkesempatan Di Berbagai Daerah Dan Karena Ini Saya Wakilnya NO Saya Tidak Merasa Saya Hanya Di DI Jadi Kesempatan Dimana Saya Bisa Soan Kemana Saya Soan Kemana Ke Jawa Timur Saya Soan Ke PWNO Ke Jawa Tengah Saya Soan Ke PWNO Ke Cabang Mana Ke Bangka Belitung Saya Soan Ke Bangka Belitung Ke PWNO Bangka Belitung Ke Cabang Mana Di Bawaian Di Ini Dan Saya Ingin Apa Menggairahkan Itu Dengan Pentingnya Kita Sinergi Kita Punya Badan Otonom Kita Punya Lembaga Lembaga Dan Ini Kalau Merasa Masing-masing Ini Merasa Hebat Sendiri Tidak Mau Itu Enggak Menarik Saya Pikir Belum Ada Di Organisasi Kita Yang Meramu Bagaimana Bagaimana Kita Punya Organisasi Besar Ini Kumpul Kita Bicara Mau MWC Pak MwC Atau Cabang Atau Ranting Pernah Tidak Secara Periodik Itu Periodik Itu Maksudnya Singkat Jangan Setengah Tahun Sekali Atau Satu Tahun Sekali Atau Malah Tidak Pernah Dan Itu Yang Terjadi Pernah Ketua Ansor Ketua Muslimah Ketua Fatayat Ketua Itu Kumpul Banom Banom Itu Kumpul Dengan Roes Dengan Ketua Membahas Tentang Bagaimana Kita Sebulan Kedepan Ansor Punya Rencana Apa Muslimah Punya Rencana Apa Dan Itu Disinergikan Gimana Dan Nanya Kemungkinan Gimana Jadi Tidak Saling Motong Justru Saling Nyengkuyuk Katakan Ada Maulut Nabi Kalau Ansor Sudah Menyelenggarakan Sudah Fatayat Tidak Usah Menyelenggarakan Silahkan Itu Bisa Yang Menyelenggarakan Ansor Tetapi Didukung Oleh Semua Pihak Yang Menyelenggarakan Muslimah Tetapi Yang Mendukung Adalah Semua Ini Satu Hal Dan Itu Yang Saya Kira Belum Belum Ada Di Jam Iyah Belum Lagi Kita Bicara Tentang Lembaga Lembaga Itu Bagian Dari Badan Organisasi Bukan Otono Ini Lembaga Lembaga Basul Masaya Lembaga Pernah Tidak Setara Periodik Dikumpulkan Itu Punya Rencana Apa Kedepan Dan Itu Yang Saya Kira Kurang Belum Lagi Penataan Kader Kader Jamaah Di Lingkungan Lingkungan Sempat Mau Ranting Mau MWC Mau PC Potensi Kader Yang Ada Itu Sama Sekali Yang Yang Tidak Terwadai Di Dalam Di Dalam Kepurusan Lembaga Atau Banom Mereka Yaitu Kurang Dimaksimalkan Seperti Maunya Hari Ini Saya Didawi Untuk Berada Di Bidang Kenegaraan Di Bidang Politik Mestinya Bisa Disambungkan Dengan Juga Aktor Aktor Yang Terkait Dengan Itu Dan Mereka Dalam Naungan Ahlusun Nah Ini Kan Tugas Nah Mengembangkan Ahlusun Nah Dalam Semua Bidang Level Dan Itu Yang Saya Kira Belum Oleh Karena Itu Saya Usul Ke PWN ODIY Supaya Ini Inti Masalah Kita Ini Yaitu Sinergisitas Sinergi Antara Apapun Link kita Itu Harus Betul Betul Ditata Sehingga Kita Ini Betul Betul Besar Besarnya Itu Kita Ini Bersama Sama Dan Itu Kok Besok Insyaallah Akan Menjadi Tema Confer Will BWN Oke Terima kasih Hikus Kaitan Itu Tadi Perjalanan Panjendengan 2019 Sampai Hari ini Dan NU Punya Tantangan Besar Juga Dalam Kontek Penataan Penataan Politik Jamaah Wujudan Jambian 2024 Yang Sangat Mungkin Kalau Fakta Di Lapangan Sinergitas Belum Bagus Itu Potensi Itu Malah Tidak Terolah Dengan Baik Menurut Panjendengan Gimana Yang Kita Maksud Potensi Pengelolaan Politik Jamaah Politik Kita 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 Punya Jamaah Yang Besar Dan Kita Selama Ini Kurang Menata Mengelola Alhamdulillah Kalau Jogja Ini Sudah Luar Biasa Bagus Disana Sini Ada Masih Bocor Masih Ada Kekurangan Saya Kira Itu Menjadi Tapi Hari Ini Diy Itu Betul Betul Menjadi Mercusuar Untuk Penataan Pengelolaan Politik Jamaah Ini Serius Bahkan Jawa Timur Jawa Tengah Itu Pada Kagum Pada Iri Jogja Bisa Bisa Itu Dan Pada Saya Kuncinya Itu Ada Pada Pengkaderan Entah Itu Di Ibnu Entah Itu Di Ansor Entah Itu Di NO Muslimat Di Fatayat Itu Kuncinya Itu Dengan Perbanyak Kader Sehingga Pemahaman Masyarakat Dan Keluarga Keluarga Muslim Nahdiyin Itu Bisa 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 Mereka Bisa Mengerti Kalau Apa Yang Menjadi Karena Pengkaderan Itu Intinya Pengkaderan Kan Gini Bukan Kok Saya Sudah NO Saya Enggak Kalau Pengkaderan Itu Orang Itu Diberitahu Tentang Apa Langkahnya NO Itu Kedepan Apa Tujuannya NO Itu Apa Dan Apa Tantangannya Nah Kalau Kita Hanya Menjadi Warga Biasa Kita Tidak Jari Kadir Kita Tidak Tahu Kita Merasa Sudah Kunut Kita Sudah Merasa Wiridan Sudah Tetapi Ketika Menjadi Kader Kita Tahu Tantangan Kita Tahu Cita-cita Kita Untuk Apa Nah Itu Yang Kemudian Penting Artinya Memberikan Pemahaman Kepada Kader Ya Dan Tahun 2024 Sekali lagi Karena Kita Ini Bukan Partai Politik Kita Organisasi Sosial Keagamaan Mari Kita Apa Namanya Bicara Dalam ranah Kita Ranah Sosial Dan Keagamaan Nah Itu Dari Sekijam Tapi Dari Segi Jamaah Kita Punya Apa Namanya Jamaah Itu Betul-betul Harus Kita Kelola Jangan Sampai Kita Punya Jamaah Tapi Kita Tidak Mampu Mengelolanya Akibatnya Dikelola Orang Orang Lain Dan Itu Betul-betul Terjadi Di Mayoritas Tempat Losok Negeri Kita Ini Ini Serius Pak Kemarin Saya Di Balik Mapan Balik Papan Itu Mayoritas Orang Jawa Di Balik Papan Jadi Tahu Nggak Di Penajam Yang Besok Jadi Ibu Kota Negara Balik Papan 45% Orang Jawa Lainnya Itu Ada Medura Ada Bukis Ada Banjar Tetapi Majority Orang Jawa Di Penajam Utara Itu Mayoritas Orang Jawa Bahkan Itu Bisa Sampai 70% Orang Jawa Dan Tahu Kan Yang Namanya Orang Jawa Akidah Tidak Ada Yala Yala Itu Alus Sunnah Kalau Kita Bicara Orang Jawa Dan Saya Kemana Mana Itu Dimana Mana Mereka Itu Mayoritas Alus Sunnah Wajah Mana Cuma Karena Kita Ini Tidak Punya Apa Yang Tidak Bisa Memberi Kemasan Terhadap Kemauan Kita Dalam Bidang Politik Sehingga Itu Dimanfaatkan Oleh Partai Partai Yang Tidak Mau Ngurusi Ahlus Sunnah Jawa Ini Yang Kita Perhatikan Oleh Karena Itu Ya Kita Tidak Bicara Tentang Partai Politik Tapi Kita Bicara Tentang Bagaimana Mengarahkan Warga Ini Memiliki Pilihan Pilihan Politik Yang Itu Punya Dampak Terhadap Nah Tentu Lama Terhadap Jam Ia Sehingga Apa yang Menjadi Kerja-kerja Jam Ia Itu Bukan Kok Malah Dipotong Oleh Politik Tapi Justru Didukung Oleh Politik Melalui Perda-perda Melalui Kebijakan-kebijakan Yang Ada di Pemerintahan Dan Itu Penting Untuk Memajukan Mengembangkan Alusunah Wajah Ma'ah Dan Itu Yang Masih Yang Masih Kurang Yang Masih Belum Dilakukan Di 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 Saya Kira Kedepan Karena Kita Sudah Ini Apa Punya Apa Namanya Pemikiran Tentang Pentingnya Pengelolaan Politik Jamaah Saya Kira Tahun 24 Saya Kira Tidak Akan Sulit Lagi Memahamkan Artinya Lebih Mudah Memahamkan Pada Jamaah Tetapi PR Besar Bagi Nah Itu Ulama Adalah Dimana Mana Itu Warga Kita Dikelola Oleh Orang Lain Dan Itu Orang Itu Kemudian Memotong Kita Dan Itu Seterjadi Betul Di Sulawesi Di Kalimantan Di Sumatra Sumatra Ya Padahal Ya Dimana Mana Itu Bah Orang Jawa Artinya Akidahnya Orang Jawa Tidak Adalah Lain Perjuangan Gusilmi Di Jogja Salah Satunya Kalau Tadi Ada Perda Apa Itu Yang Mendukung NU Yang Dikolaborasi Pesantren Sudah Sukses Ya Perda Pesantren Kita Ini Pak Kita Ini Kan Hanya Tukang Kita Ini Tukang Kita Ini Hanya Dere Kita Ini Hanya Kawulone NU Diy Sehingga Apa Yang Jadi Keinginan Dari Porogyai Kita Sengguyo Lembaga Lembaga Kita Sengguyo Diantaranya Memanya Kemarin Ingin Ada Perda Pesantren Jadi Kita Dengan RMI Kemudian Kita Bikin Acara Acara Sehingga Kemudian Kok Tumbuh Kita Punya Rancangan Perda Pesantren Habis itu Sudah Diberikan NO Kemudian Komunikasi Dengan Eksekutif Legislatif Alhamdulillah Ini Bisa Disambut Semoga Kedepan Sudah Ada Itu Perda Itu Betul Hari Ini Desember Ini Kita Bicara Bupati Bupati Kita Ingin Perda Ini Tidak Hanya Selesai Di Provinsi Tapi Juga Harus Sampai Ke Kabupaten Kabupaten Kita Ingin Memahamkan Bupati Bahwa Di Undang Undang Sudah Sampai Pada Perpres Peraturan Presiden Sudah Muncul Artinya Sudah Sudah Sampai Teknis Ini Menyambut Perda Provinsi Saya Kira Pemda Pemda Di Kabupaten Bupati Bupati Itu Dipahamkan Untuk Itu Kita Juga Kemarin LKNU Punya Gawai Vaksinasi Kita Derek Semuyung Itu Di Antaranya Karena Kita Kita Derek Aja Bangkit Nanti Kita LKNU Luar Biasa Bersama Hancin Dengan Di Berbagai Daerah Kita Kembali Ke KNU Dalam Konteks Semangat Ber-NO Di Diy Kita Mengenal Simbah Giajiali Maksum S.A.M. BPU 1981-84 Kebetulan Simbah Panjenengan Apa yang Menurut Panjenengan Sangat Mengesankan Dari beliau Dalam konteks Ber-NO Giajiali 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 Pocok Bangkit Muqtamar Ke-34 Nahdotul Ulama Hadir Untuk Anda S.A.M.